Viral seorang bapak yang sering membawa anak-anaknya di jalanan hanya menggunakan stroller atau kereta dorong, bahkan di tengah hujan sekalipun. Melihat kondisi bapak di Sarawak, Malaysia tersebut mengundang prihatin netizen. Tanpa menggunakan alas kaki, ia berjalan membawa anak-anaknya. Akhirnya, Ustadz Ebitlu tergerak untuk menghadiahi bapak asal United Kingdom atau UK ini sebuah mobil agar tak kesulitan lagi menarik anak-anaknya. Diketahui ternyata istri bapak tersebut telah meninggal dunia pada tahun lalu disebabkan kanker. Bapak ini menjadi penjaga sebuah rumah hantu di Aion, Kuching, Malaysia. Selain menghadiahi mobil kepada bapak tersebut, Ustadz Ebitlu juga membawanya untuk periksa mata dan juga membawa anak-anaknya untuk potong rambut di salon. Tak lupa, Ustadz ini juga turut mengajak keluarga tersebut untuk makan bersama. Belum sampai di situ, Sang Ustadz juga membantu mengurus paspor anak-anak ini agar dipermudah dalam urusan administrasi pendidikan mereka. Melihat unggahan tersebut, para warganet sontak berterima kasih dan memberikan respon yang positif. Bahkan ada pula yang memberi saran untuk diadakan donasi bagi keluarga tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!